Bid'ah itu secara bahasa kan Hal yang baru Hal yang diada-adakan Itu Bid'ah Bapak-Ibu sekali ya Jadi Bid'ah itu gini Hal baru Hal yang diada-adakan Dalam agama tentunya Yang itu tidak ada Landasan dan tidak ada Pembenarannya Itu Bid'ah Sesat itu yang Sesat itu ya seperti itu Sesuatu yang Diada-adakan Dalam agama Tidak ada pembenarannya Tidak ada Landasannya, tidak ada Maslahatnya Maka berkaitan dengan Ibadah Ibadah Mahdoh Ibadah-ibadah Mahdoh Ibadah-ibadah Mahdoh Solat Haji Yang sudah memang Ada tuntunannya Dari Rasulullah Maka tidak boleh Diada-adakan Diada-adakan Atau ditambahkan Dengan sesuatu Yang baru Itu tidak boleh Itu masuknya Bid'ah Ya Solat Maghrib Tiga rokaat Kemudian Jadi empat rokaat Karena biar ganjarannya Lebih banyak Oh ya Itu tidak boleh Ya Karena memang Rokaat Ada rokaat Jumlah rokaat Itu sudah jelas dulu Sudah diajarkan Tidak boleh Diperbaharui Ya kan Itu tidak boleh Ya Tapi kalau Salaman Setelah Solat Itu tidak ada Kaitannya dengan Solat itu Bapak Ibu Sekalian Doa Berjamaah Setelah Solat Itu tidak ada Kaitannya Langsung dengan Ibadah Solat Ya Itu Kondisional Ya Ketika itu Ada Kemaslahatan Ya Ada Kebaikan Ya Itu Itu Bukan Bid'ah Maulidan Tahlilan Itu Bukan Ranahnya Sesuatu Yang Baru Yang Dalam Beragama Kemudian Dikategorikan Sebagai Bid'ah Bukan Itu Ya memang Kreasi Bisa Dibatang Kreasi Tetapi Itu Tidak Kaitannya Dengan Ibadah Mahdoh Ibadah Mahdoh Itu Ibadah Yang memang Tuntunannya Itu Sudah Jelas Diajarkan Bagi Rasulullah Sallam Ya Solat Sebagaimana Yang Aku Ajarkan Kalian Haji Juga Sama Berhaji Berhajilah Sepertiku Jadi Gak boleh Haji Kemudian Karena Apa Artinya Di Saudi Sudah Penuh Kemudian Kita Hajinya Ke Haji Menah Itu Ya Gak Boleh Tindahin Tempat Itu Hal Yang Baru Waktu Haji Sudah Ada Ketentuannya Dalam Islam Al Hajju Ashur Maklumat Gak Boleh Lagi Kemudian Sudah Ada Ketentuannya Yang Jelas Itu Kemudian Waktu Haji Ini Dirubah Di Luar Bulan Bulan Haji Itu Namanya Bid Bid Ya Bapak Ibu Sekali Ya Tapi Kemudian Misalnya Dalam Konteks Kekinian Haji Itu Orang Mabit Di Mina Tapi Saking Banyaknya Jamaah Haji Mina Itu Kemudian Tidak Cukup Tempatnya Kemudian Ada Perluasan Sampai Keluar Kota Mina Ya Tapi Masih Nyambung Gitu Para Ulama Kemudian Beristihar Ini Boleh Dengan Dengan Pakai Nalar Logikanya Itu Sama Seperti Halnya Sholat Sholat Itu Kalau Nyambung Selama Itu Nyambung Terus Itu Namanya Itu Masih Boleh Maka Demikian Pula Misalnya Dulu Rasulullah Memang Mabitnya Itu Di Mina Tapi Karena Mina Sekarang Ini Sudah Tidak Lagi Cukup Untuk Menampung Jamaah Kemudian Sampai Keluar Area Mina Tapi Kemudian Para Ulama Beristihar Ya Boleh Selama Itu Masih Masih Selama Kondisinya Memang Di Mina Sudah Tidak Mencukup Ini Juga Tidak Termasuk Kedalam Bid'ah Jadi Ada Ketentuannya Mana Yang Memang Ini Ranahnya Tidak Boleh Dikreasikan Oleh Manusia Mana Ini Boleh Ya Kan Itu Sama Seperti Jangan Jauh Jauh Bapak Ibu Sekali Jadi Gini Tidak Semua Yang Tidak Dilakukan Oleh Rasulullah Itu Kemudian Dikatakan Bid'ah Kalau Begini Alangkah Banyaknya Bid'ah Semua Kita Ini Melakukan Bid'ah Ya Quran Zaman Rasul Itu Tidak Disusun Seperti Hanya Quran Yang Kita Ini Itu Quran Seperti Yang Kita Sekarang Lihat Itu Itu Baru Terjadi Dilakukan Setelah Rasul Wafat Sampai Dikasih Harokat Dikasih Titik Zaman Rasul Itu Tidak Ada Titik Tidak Harokat Tapi Untuk Memudahkan Bacaan Kasih Titik Kasih Harokat Dikumpulin Dalam Satu Mushaf Zaman Rasul Tidak Maksud 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 Saya Itu Yang Memang Bid'ah Ini Ya Harus Hati-hati Ngomongin Bid'ah Yang Pastinya Tidak Semua Yang Tidak Dilakukan Oleh Rasul Itu Bisa Tidak Semua Yang Tidak Dilakukan Oleh Rasul Itu Dikatakan Bid'ah Bid'ah Itu Sesuatu Yang Baru Yang Memang Pada Hal-hal Yang Memang Itu Sudah Ada Ketentuannya Secara Pasti Dan Tidak Boleh Dirubah Seperti Waktu Sholat Rakaat Sholat Waktu Haji Ya Kan Itu Waktu Haji Tidak Bisa Karena Jelas Itu Terus Sekalian